Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Berjalan bersama dengan Tuhan atau berjalan bersama dengan Bapak Yahweh. Namun sebelumnya saudara-saudara pagi ini kita kedatangan tamu yang juga nanti akan masuk dalam baptisan pembaharuan yaitu rombongan dari Ibu Eni Asmoro dari Surabaya. Duduknya di sebelah mana? Ya bisa berdiri bu, ya semua perombongannya berdiri. Ya puji Tuhan, ya itulah saudara-saudara dari Surabaya. Ya selamat beribadah bersama kami. Sangat senang sekali bisa bersama-sama berkumpul untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini saya akan menyampaikan ayat firman Tuhan menjadi landasan kita bagaimana berjalan dengan Tuhan ini cukup menarik Bapak Ibu. Saya bacakan di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Bereshit atau kitab Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Demikianlah bunyinya. Dan setelah memperanakan Methusalah, Henok hidup bergaul dengan Elohim 300 tahun. Dan dia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Kemudian di ayat 24 dikatakan, Dan Henok hidup bergaul dengan Elohim kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Ini cukup menarik saudara-saudara. Kenapa saya katakan bahwa ini sangat menarik? Karena ini menjadi sebuah gambaran tentang rapture, saudara-saudara. Jadi saya begitu membaca ayat ini, saya bilang wah ini cukup menarik. Karena kondisi keadaan zaman pada masa, Kitab itu ditulis dan waktu zamannya Noah segala, Itu kondisinya sama seperti zaman sekarang. Kejahatan itu begitu marak luar biasa. Dan yang menarik di sini adalah, Henok itu bergaul dengan Elohim. Jadi kata bergaul, Ini saya akan tunjukkan ke beras darah, Di dalam teks berbahasa Ibrani, Ternyata kata bergaul, Itu dalam teks aslinya adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi bukan bergaul dengan Tuhan, Tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Nah saya akan bacakan di dalam teks Ibrani dan bahasa Inggrisnya, Sangat jelas di sana dikatakan, Wahid halek khanok et ha elohim, Akhrei holido et metuselah, Slos meot shanah wayolet banim ubanot. Nah disitu ada kata wahid halek, Sedara-sedara, Wahid halek itu di dalam teks berbahasa Inggris, Itu dikatakan walk, Walk itu artinya jalan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Then Enoch walked with Elohim, Three hundred years after he became the father of Methuselah, And he had other sons and daughters. Nah disini saya sangat tertarik dengan kata berjalan. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-24nya, Juga kata-katanya sama, Wahid halek hanok et ha elohim, Wa enenu ki lahak oto elohim, Henoch walked with the elohim, And he was not for elohim, Took him, Ya, Took itu diambil sedara-sedara. Nah sekarang pertanyaannya, Prosedur pengambilannya itu seperti apa? Ini yang penting. Karena selama ini, Ada banyak orang ternyata berpandangan, Bahwa yang namanya rapture atau pengangkatan, Itu tubuh kita itu melayang gitu, Mengangkat gitu, Ya, Kayak terbang gitu. Tapi ternyata, Sudah sedara-sedara, Kalau kita mau melihat di dalam kitab Korintus, Ternyata tidak seperti itu. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 15, Ini yang berbicara adalah, Rabi Shao, Dikatakan, 1 Korintus 15, 52 ya, Dengan seketika, Dalam sekejap mata, Pada sangka kalah terakhir, Sebab sangka kalah akan berbunyi, Dan orang-orang mati, Akan dibangkitkan dengan tubuh baka, Dan kita akan diubahkan. Nah ini luar biasa, Sudah sedara, Hanya dalam sekejap mata, Di dalam teks bahasa Inggris dikatakan, In the twinkling of an ice, Begitu, Sudah sedara, Dalam bahasa Inggris dikatakan, In a moment, In the twinkling of an ice, At the last trump, For the trumpet should sound, And the death shall be rise, Or corrupt, Incorruptible, And we shall be changed, Kita diubah, Diubah seperti apa, Jadi begini, Sudara, Cerita yang gampangnya itu begini ya, Ketika nanti Yeshua datang, Untuk yang kedua kali, Kita semua kan sedang menantikan, Kedatangan Yeshua, Betul gak Bapak Ibu ya, Nah, Ketika nanti datang, Di awan-awan, Kita akan mendengar suara sangka kalah terlebih dahulu, Begitu sangka kalah berbunyi, Tubuh kita ini nih, Akan diubah, Diubah seperti apa, Diubah, Seperti, Pada waktu manusia belum berdosa, Tubuhnya itu, Tubuh kemuliaan, Nah, tubuh kemuliaan itu luar biasa Bapak Ibu, Misalnya, Saya ingin pergi ke Amerika misalnya, Gak perlu naik pesawat, Hanya dalam sekejap, Saya bisa sampai di sana, Waktu Yeshua bangkit dari kematian, Itu pun tubuhnya tubuh kemuliaan, Tubuhnya itu bisa disentuh, Tetapi bisa tembus, Setebal baja apapun, Dia bisa tembus, Itulah yang dikenal dengan tubuh kemuliaan, Nah, kita ini sekarang sedang menantikan, Cuman, Untuk kita bisa, Mencapai titik rapture, Ini yang penting, Saudara-saudara, Apakah orang yang percaya, Kepada Bapak Yahweh itu, Pasti mengalami rapture, Saya katakan belum tentu, Mereka juga harus dimetrai, Dalam metrai kepemilikan, Dulu kita waktu percaya, Kepada Yeshua Hamasyah, Kita dimetrai dalam baptisan, Atas nama siapa, Itu yang penting, Saudara-saudara, Karena kalau, Orang bilang, Wah dulu kan saya sudah pernah di baptis, Betul, Tapi atas nama siapa, Metrai-nya itu atas nama siapa, Karena nama itulah yang berhak, Untuk mengklaim kelak, Di kursi pengadilan Tuhan, Saya waktu yang lalu, Sudah memberitahukan kepada saudara, Bahwa, Sebelum Tuhan, Menjatuhkan suatu hukuman, Dia akan melakukan sesuatu, Yang disebut dengan, Sidang Dewan Musyawarah Tuhan, Dan ini sudah dalam penggenapan, Kita sedang menantikan, Masa-masa kedatangan Tuhan, Kita tidak tahu, Tuhan itu datang mau kapan, Karena, Dia tidak memberitahu, Tanggal dan waktu yang tepat, Tahunnya pun tidak diberitahu, Tetapi, Dia sudah memberitahukan kepada kita, Tanda-tanda kedatangan Yesua, Yang sudah sedemikian nyata, Kita harus meresponi dengan baik, Hidup kita pun harus dibenahi saudara, Makanya saya tertarik dengan kata, Berjalan bersama, Dengan Tuhan, Artinya, Selama perjalanan hidup kita ini, Betulkah kita melibatkan Tuhan, Ini yang penting, Sudah sedara, Setiap peristiwa-peristiwa, Sehari-hari, Apakah betul, Kita melibatkan Tuhan, Kadang-kadang, Kadang-kadang Tuhan itu, Ya mohon maaf, Kalau saya katakan, Hanya sebagai, Tambal butuh, Kayak bahan serep, Kita mau datang kepada Tuhan, Nek, butuh, Kalau enggak butuh ya, Sorry, Enggak akan, Kita, Mendatangi Tuhan, Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Ini menjadi sebuah gambaran dari rapture, Yang tentu saja menarik kita bahas, Berjalan dengan Tuhan itulah kuncinya, Untuk kita bisa meraih, Yang namanya pengangkatan atau rapture, Sekali lagi, Pengangkatan itu adalah, Pas persis kembalinya, Rok kudus kesamain, Karena ketika nanti terjadi rapture, Di dunia ini, Tidak ada Tuhan, Saudara, Jaman Rok kudus berakhir, Kita tentu tahu, Ada tiga masa, Tiga jaman, Yang nyata, Yang Tuhan ajarkan kepada kita, Yang pertama adalah, Jaman Bapak, Jaman Bapak itu terjadi pada, Jaman Adam sampai zaman, Raja Dawit, Itu Bapak, Dari Raja Dawit, Sampai ke, Yesua, Itu adalah, Jaman Putra, Selalu banyak nubuatan-nubuatan, Yang mengarah, Kepada, Yesua Hamasya, Tetapi ketika, Yesua naik ke Syamai, Ketika Yesua naik ke surga, Sampai hari ini, Itu yang disebut dengan, Jaman Rok kudus, Saudara-saudara, Apakah jaman akan seperti ini terus? Ternyata tidak, Kitab Suci kita mengajarkan, Waktunya akan berubah, Ketika roh kudus kembali, Dia kembali, Dia kembali tidak sendiri, Saudara, Tetapi dia kembali, Membawa saudara dan saya, Itulah yang namanya, Rapture, Dan ketika Yesua datang, Untuk yang kedua kali, Dia akan datang dengan, Dua tahap, Tahap pertama, Dia hanya di awan-awan saja, Itulah yang dikenal dengan Rapture, Begitu terjadi Rapture, Dunia ini, Total, Milik anti-Hamasia, 666, Dan disitulah akan terjadi, Masa aniaya besar-besaran, Dan itu akan dilakukan, Pada tiap-tiap hari sabat, Dan yang paling mengerikan, Adalah, Maut lari, Meninggalkan manusia, Dan terjadi, Seksaan-seksaan yang belum pernah terjadi, Sejak zaman ini ada, Sampai saat itu, Saya tidak tahu, Apa yang bakal, Terjadi atas seksaan itu, Kitab suci sudah jelas, Menuliskannya, Makanya saya katakan, Ayo kita benahi hidup kita, Yang tidak beres, Diberesin, Mumpung masih ada kesempatan, Amen, Mungkin saudara bertanya, Diberesin yang seperti apa, Ya semua yang beraura, Berenergi negatif, Jangan saudara lakukan, Contoh misalnya, Orang gampang tersinggung, Orang gampang tersinggung, Itu baik gak sih? Ketika mendengar suara, Mencelikit sedikit saja, Sudah tersinggung, Gampang kepahitan hati, Saya berharap, Jemaat di Aleftau ini, Tidak ada yang, Kepahitan hati, Saya berjumpa dengan seseorang, Melalui telepon, Counseling, Sudah saudara, Dia bilang, Saya mengalami, Kanker, Yang ada di dalam, Saya langsung bisa tebak, Saya bilang, Anda ini, Nganu ya, Ngendem perasaan ya, Iya pak, Wah ya sudah, Itulah hasilnya, Pasti yang terjadi adalah, Kena kanker, Sudah saudara, Lalu saya tanya, Perasaan yang seperti apa? Ya karena suami saya, Lari dengan perempuan lain, Saya kepahitan hati, Dengan siapa? Dengan perempuannya itu, Lalu saya mau tanya, Apakah Anda, Dengan kepahitan hati, Dengan orang tersebut, Orang itu jadi terseksa? Tidak sudah, Sudah saudara, Yang terseksa ya, Kamu sendiri, Kenapa mesti kepahitan hati? Untuk apa, Dipendam rasa pahit, Sudah saudara, Sudah lepaskan saja, Pengampunan, Kok susah amat, Lagian juga, Peristiwanya kan sudah terjadi, Mau diapain? Ya kan Bapak Ibu? Ini yang penting bagi kita, Jadi, Kita, Melibatkan Tuhan, Di setiap langkah hidup kita, Contoh misalnya, Ada seorang, Yang mau beli rumah, Pertanyaannya, Betulkah dia sudah berdoa, Terlebih dahulu? Jangan asal beli, Nanti ternyata, Di rumah itu, Banyak hal-hal yang tidak diingat, Kepahitan lagi sama Tuhan, Ini yang penting, Sudah saudara, Misalnya, Saudara mau pilih sekolah, Betulkah saudara bertanya dulu, Sama Tuhan, Tuhan, Saya ingin, Menyekolahkan anak saya, Kira-kira yang baik, Itu yang mana? Pernahkah kita betul-betul, Melibatkan Tuhan, Dalam setiap langkah-langkah hidup kita? Atau kita seperti, Kebiasaan, Banyak orang, Pokoknya aku ingin, Nanti begitu mengalami kesulitan, Tuhannya yang disalah-salahkan, Saudara, Nah ini kan kurang tepat, Atau mungkin, Pernahkah saudara berpikir, Untuk mencari pasangan hidup, Itu juga perlu bertanya kepada Tuhan, Saya pagi hari ini akan mencoba untuk menyampaikan materi yang ringan, Selama beberapa waktu ini saya sampaikan cukup lumayan berat, Tapi saya akan coba untuk memberikan yang ringan kepada saudara hari ini, Betulkah ketika saudara mau berpacaran milik, Tanya sama Tuhan, Atau saudara yang bertindak semau saudara sendiri, Ini pun menjadi problem saudara-saudara, Mencari pekerjaan, Apakah juga melibatkan Tuhan? Atau ketika saudara mengalami kesulitan dalam pekerjaan itu, Tuhan yang disalahkan, Saya ketemu dengan orang yang kecewa dengan Tuhan, Dia katakan aku kecewa dengan Tuhan, Loh kecewanya kenapa? Pernyata dalam hidup ini tidak adil, Apakah benar? Tuhan itu tidak adil, Bukankah yang tidak adil itu lebih banyak manusianya? Jadi cobalah ayo kita belajar, Apapun yang kita lakukan, Ayo coba untuk berdialog dengan Tuhan, Sekarang yang jadi pertanyaan, Bisakah Tuhan diajak berdialog? Sangat bisa, Tapi karena kita tidak pernah melakukannya, Sehingga kita menganggap untuk berbicara, Berdialog dengan Tuhan itu rasanya sulitnya luar biasa, Karena Tuhan itu sulit dijangkau, Dia ada di nunjau di sana, Pikilan manusia begitu, Padahal keliru sekali saudara, Kenapa? Karena Tuhan lah yang justru datang ke dalam dunia ini, Untuk mencari kita, Mencari manusia, Saudara yang terkasih, Pandangan bahwa Tuhan itu nunjau di sana, Kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, Itu mesti dengan ritual-ritual yang menyulitkan, Itu sebuah kekeliruan besar, Tuhan yang kita sembah, Bapak Yahweh yang sudah turun ke dalam dunia ini, Dalam wujud manusia, Yaitu Yeshua Hamasyah, Itu adalah sosok pribadi, Yang mudah dihampiri, Ini yang mesti kita tahu Bapak Ibu, Kalau konsep ini Anda tidak mengerti, Saudara akan mengalami kesulitan untuk menjangkau Tuhan, Saya bahkan mengatakan, Bahwa Tuhan itu jauh lebih dekat, Dari baju yang kita pakai, Karena dia ada di dalam diri Saudara, Kita bisa berdialog dengan dia setiap saat, Itulah roh gudus, Yang senantiasa menopang, Memberikan pertolongan, Membimbing, Menuntun dalam perjalanan hidup kita, Ada baiknya Saudara, Ketika kita berani mempanismen diri kita sendiri, Ketika kita jauh dari Tuhan, Coba sekali waktu, Saya boleh bertanya, Beranikah Saudara membuat sebuah punishment, Untuk diri sendiri atau menghukum, Misal, Jika hari ini, Saya tidak beribadah, Atau, Jika hari ini, Saya tidak berdoa, Atau, Jika hari ini, Saya belum membaca kitab suci, Saya akan post up 200 kali, Itu punishment terhadap diri sendiri, Untuk mendisiplin kita, Jangan sampai orang teriak-teriak di kehilak atau di gereja, Yang mengatakan, Aku tentara Tuhan, Tapi setelah di luar, Membeler Saudara, Ya untuk apa seperti itu, Ya, Coba Saudara berani mengambil langkah, Kalau mungkin, Aduh saya tidak kuat, Kalau disuruh post up, Bikin punishment yang lain, Misalnya, Kalau aku sampai tidak berdoa hari ini, Kalau sampai aku tidak beribadah hari ini, Saya harus memasukkan uang 100 atau 200 ribu, Kedalam tabungan, Itu juga merupakan punishment, Tetapi punishment yang juga akan, Membawa kita, Menuju hal-hal yang, Sifatnya positif, Saudara, Atau mungkin, Saudara berkata, Uang segitu tidak punya, Pakai yang lain, Misalnya, Kalau saya tidak berdoa, Saya tidak beribadah, Saya tidak baca kitab suci, Saya akan nyapu rumah, Selama dua jam, Sabu terus, Seluruh rumah disapu, Itu juga punishment untuk diri sendiri, Tujuannya apa sih? Untuk mendisiplin kita, Agar hidup kita itu, Betul-betul dekat dengan Tuhan, Saya bahkan berani mengatakan, Kalau engkau lunak dengan dirimu, Maka dunia akan menjadi keras dengan engkau, Tetapi sebaliknya, Kalau kita berani mempanishment diri kita sendiri, Dunia itu, Mudah kita taklukkan, Saudara, Kenapa? Karena Tuhan itu mau, Kita memiliki jiwa yang kuat, Untuk menghadapi dunia, Dan saya selalu mengatakan bahwa, Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Setiap tantangan seberat apapun, Tuhan yang akan membuka jalan, Karena dia berjalan bersama dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Kalau saya melihat gambar ini, Saya jadi ingat, Sebuah ilustrasi, Yaitu ada sepasang telapak kaki, Ada dua pasang telapak kaki, Yang berjalan di pantai, Pada waktu itu, Seseorang yang berjalan di pantai, Dia senang sekali, Karena waktu dia menoleh ke belakang, Dia lihat ada dua pasang, Jejak-jejak kaki, Tetapi, Saudara, Pada waktu dalam perjalanan itu, Dia masuk ke dalam daerah yang sangat berbahaya, Tiba-tiba, Jejaknya itu hanya satu pasang saja, Dan orang yang berjalan ini, Dia bertanya, Loh Tuhan, Kenapa kok sekarang, Jejak-jejak kaki, Cuman hanya sepasang, Engkau ada di mana saat ini Tuhan? Dan Tuhan berkata, Coba kamu perhatikan baik-baik, Itu jejak kakinya siapa? Engkau atau aku? Begitu dia menoleh, Dia lihat, Oh ternyata itu jejak kakinya Tuhan, Dia katakan, Engkau memang tidak punya jejak, Karena engkau aku gendong, Aku lindungi, Aku jagai, Dalam bahaya, Aku selalu menjagamu, Seperti biji mataku, Dan hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, Ayo percayakan, Penjagaan kehidupan, Keamanan kita, Kesehatan kita, Di dalam tangan kasih Bapak Yahweh, Tangannya begitu sempurna, Kasihnya begitu sempurna, Dia akan selalu, Menjadi pelindung, Di dalam perjalanan hidup kita, Yang penting kita undang dia, Kita undang dia, Untuk berjalan, Bersama dengan saya, Bersama dengan kita semua, Saya jadi ingat ya, Beberapa tahun yang lalu, Ketika saya masih remaja, Saya pernah punya, Pemikiran begini, Seperti apa sih sebetulnya, Perlindungan Tuhan, Seperti ketika saya, Bersama-sama dengan, Binatang piaraan saya, Misalnya saya membawa kucing, Dan kucing itu adalah, Binatang kesayangan saya, Maka siapapun yang berani, Mengusik kucing saya, Dia akan berurusan dengan saya, Begitu juga Tuhan, Bapak Ibu, Kasihnya yang begitu sempurna, Siapapun yang berani, Mengusik kehidupan saudara, Dia akan berurusan, Dengan kekuatan yang datang, Dari tempat yang maha tinggi, Jadi hari ini, Ayo kita belajar, Untuk kita mengutamakan, Bapak Yahweh, Agar supaya apa, Supaya kehidupan kita itu, Menjadi semakin nyaman, Karena hari-hari terakhir ini, Yang seringkali kita kedengaran adalah, Orang itu mengalami, Banyak sekali kekhawatiran, Orang banyak sekali, Mengalami ketakutan, Sehingga dengan kekhawatiran, Dan ketakutan, Maka apa yang dia khawatirkan, Dan takutkan itu, Pasti terjadi dalam hidup kita, Kalau kita khawatir, Kita narik kekhawatiran, Kedalam diri kita, Karena di dalam kitab, Iyob pasal 3, Ayat 25, 26, Di sana dikatakan, Apa yang aku takutkan, Itulah yang mendatangi aku, Yang aku khawatirkan, Itulah yang menimpa aku, Aku tidak mendapatkan ketenangan, Dan ketenteraman, Tetapi kegelisahanlah, Yang timbul, Jadi sangat jelas disini, Bahwa, Ini kesempatan, Untuk kita, Ambil bagian, Mengundang Tuhan, Dalam diri kita, Masing-masing, Untuk kita ajak, Berjalan bersama-sama, Dalam perjalanan hidup, Yang saat ini, Dunia berkata, Sulit, Tetapi saya katakan, Dia tidak akan sulit, Untuk saudara, Karena apa? Karena, Tuhan ada bersama denganmu, Pegang baik-baik, Kata-kata firman Tuhan ini, Saudara-saudara, Dan saya perlu mengatakan, Bahwa orang, Sekarang ini kan banyak, Yang kehilangan pekerjaan, Jadi orang, Yang sudah berubah, Itu adalah orang, Yang betul-betul, Berani mengambil sikap, Untuk tetap mengasihi Tuhan, Banyak orang, Yang saat ini, Mengatakan, Bahwa jualan saya, Tidak laku, Apa yang aku lakukan, Sangat sulit, Ya sekarang, Yang selalu muncul di pikiran, Adalah, Sulit, Sulit, Ya sulit betul, Tapi saya ingin, Mengubah gaya hidup, Ketika kesulitan ada, Di dalam, Diri kita, Atau berada di depan kita, Kita harus berani, Memperkatakan firman, Kita harus berani, Katakan, Tuhan, Aku tahu, Di depanku ada kesulitan, Tapi selama, Aku berjalan bersamamu, Tidak akan ada, Kesulitan, Yang akan menimpa diriku, Haleluya, Barangkali saudara bertanya, Bagaimana caranya, Tidak usah tahu caranya, Itu urusan Tuhan, Untuk menjaga hidup saudara, Ada orang yang pernah tanya, Sama saya begini, Pak bagaimana ya, Cara Tuhan untuk menolong kita, Saya menulis, Hukum 55 x 5, Tapi bagaimana caranya, Saya bilang, Kamu pengen ngatur Tuhan, Dengan otak kita yang kecil, Ada yang tanya seperti itu, Pak saya sudah mempraktekan, 55 x 5, Terus nanti, Caranya Tuhan itu, Seperti apa ya, Datangnya mudisat seperti apa, Saya bilang, Tidak usah tanya, Itu bukan urusanmu, Urusanmu itu, Melakukan, Menulis 55 x 5, Meyakini, Bahwa apa yang kamu tulis, Itu sudah terjadi, Titik, Sampai disitu saja, Perkara nanti, Datangnya mudisat seperti apa, Bukan urusan kita, Amin, Bapak Ibu, Jadi, Jangan coba-coba, Untuk mengatur Tuhan, Dengan logika, Pikiran manusia, Yang otaknya, Hanya sekepel tangan, Saudara, Biarkan dia sendiri, Yang atur, Saya hanya mengatakan, Jaga hati, Ikutin tarikan-tarikannya, Pasti jadi, Belum lama ini, Saya sudah memberikan, Satu kesaksian, Saya screenshot, Kemudian, Saya share, Di grup, Maupun di Facebook, Orang yang tidak seiman, Terang-terangan, Di WA saya, Pak, Sekalipun, Kami tidak seiman, Tapi, Saya mempraktekan, Apa yang Bapak ajarkan, Dan, Saya mendapatkan hasil, Uangnya, Dikempelang orang, Cukup banyak, Tetapi, Dia mencoba, Untuk mempraktekan, Uang itu kembali, Saudara, Luar biasa sekali, Jadi, Kalau kita masuk, Dalam sistemiknya, Bapak Yahweh, Percayalah, Hidup itu, Tidak susah, Saudara, Yakini itu, Betul, Orang-orang, Yang hidupnya susah, Itu membuktikan, Bahwa dia itu, Jauh dari Tuhan, Kalau dia dekat dari Tuhan, Dia akan ngerti, Bahwa hidupmu, Tidak mungkin susah, Namanya juga ada penolong, Saudara, Aku yang terkasih, Sekarang, Saya hanya minta, Jaga hati saudara, Dan, Berjalan bersama Tuhan, Kalau saya baca, Di dalam kitab Shemot, Atau kitab keluaran, Pasal 33, Ayat 15, Di sana dikatakan demikian, Dan, Dia berkata kepadanya, Jika bukan kehadiranmu, Yang menyertai kami, Janganlah engkau memberangkatkan kami, Dari sini, Nah ini ceritanya, Ucapannya Moshe, Saudara, Moshe, Disuruh berjalan, Tetapi Moshe berkata, Saya tidak akan berjalan, Tanpa penyertaanmu Tuhan, Hebat ya Bapak Ibu, Dia melibatkan Tuhan, Coba, Saat saudara berjalan, Saat saudara naik mobil, Saat saudara sedang duduk makan, Atau saat saudara memandang berkat, Yang sudah di Tuhan berikan, Benarkah hatimu juga mengucap syukur, Karena apa yang kau lihat, Itu adalah pertolongan dari Bapak Yahweh, Saya terkadang ketika malam sudah sepi, Saya terkadang masuk sendirian di sini, Saya lihat bangku-bangku yang kosong, Yang saya lakukan adalah saya berdoa, Saya katakan Tuhan berkati kursi-kursi ini, Siapapun yang duduk di kursi ini, Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan tolong lindungi orang-orang yang duduk di kursi ini, Karena mereka adalah orang yang mencintaimu, Orang yang mengasihi engkau, Belakan dan jagai mereka, Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, Mereka datang dari jauh dengan banyak problem, Banyak masalah dia duduk di sini, Menyembah dan memuliakan Tuhan, Perdulikan mereka Tuhan, Saya kadangkala juga melihat kamera ini, Saya katakan Tuhan berkati orang-orang, Yang mengikuti streaming kami di sini, Mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk datang, Ketempat ini, Namun karena waktu yang begitu lama, Karena jauh, Mereka tidak bisa, Sehingga mereka hanya bisa ikutin streaming, Saya katakan, Berkati mereka Tuhan, Jadi di dalam perjalanan hidup kita, Sebetulnya, Tidak ada pikiran yang kita bisa biarkan kosong, Selama kita mau berdialog dengan Tuhan, Ketika kita nyetir, Ketika kita nyetir, Betulkah kita ini nyetir dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, Atau kita nyetir, Tetapi emosi kita seperti orang jalanan, Saya pernah loh saudara ngalami seperti itu, Dan saya malu luar biasa, Karena pada suatu hari saya sedang nyetir, Pada waktu sedang nyetir, Saya itu disalip oleh mobil, Sudyat di depan saya, Nah waktu itu saya agak jengkel, Saya agak marah gitu, Saya pinggirkan, Saya turun, Saya pikir saya mau marahin orang itu, Begitu saya keluar, Sudara tahu, Orangnya yang keluar itu ternyata jemaat Alef Tau, Sudara, Bayangin Sudara, Begitu saya mau marah, Ini apa-apa? Asyala balukas, Matang enggak Sudara? Muka saya mau taruh di mana coba? Saat itu saya katakan, Saya bertobat saat ini, Ternyata Tuhan mempermalukan saya, Coba apa pandangan jemaat itu? Oh lah gembala aku, Berangasan kebule, Iya tahu? Tapi saya katakan Tuhan, Inilah yang terakhir, Karena dulu itu waktu sekolah, Sudara-sudara, Sekarang orangnya brutal, Lalu ada bis yang nyalip, Natai, Ambil batu, Tak giniin Sudara-sudara, Bisnya pasti minggir, Oh ternyata itu masih kebawa, Ternyata, Tapi hari itu, Saya bertobat, Saya katakan peristiwa ini, Tidak akan pernah terjadi lagi, Kalau misalkan ada orang nyalip, Pikiran saya, Saya akan ubah, Oh mungkin istrinya baru melahirkan, Atau akan melahirkan, Atau lebih ekstrim, Oh mungkin dia ingin berak, Bisa enggak Sudara? Bisa sakit perut, Kita rekayasa begitu saja, Jadi enteng bukan? Dari penuh, Kurang ajar, Emang lu siapa? Emangnya kok enggak bisa, Enggak berani sama kamu? Ya akhirnya jadi kacau Sudara, Tapi ketika kita rekayasa, Oh itu orang mungkin, Istrinya akan melahirkan, Atau dia mungkin kebelet berak, Atau mungkin dia sedang mengalami masalah besar, Dengan kita merekayasa gaya berpikir kita, Kita tidak akan tersulut emosi kita Sudara-sudara, Nah ini yang penting Sudara-sudara, Saya pernah kalau kita bicara masalah nyetir mobil, Saya jadi ingat, Saya pernah membaca sebuah artikel Sudara-sudara, Artikel ini cukup menarik, Ada seorang pemuda, Seorang eksekutif muda, Yang mengendarai mobil sedan yang mewah, Menuju ke jalan keluar kota, Itu kan jalan berbelok-belok ceritanya Sudara-sudara, Waktu berbelok-belok jalannya kecil gitu, Dia berpapasan dengan truk Sudara-sudara, Dan apa yang terjadi, Supirnya truk itu mengeluarkan, Anggota badan dan bilang, Sapi, Lalu apa yang terjadi Sudara, Eksekutif muda tadi langsung tersinggung, Dan langsung buka kaca dan membalas, Kamu yang sapi, Marah Sudara, Dasar sapi sialan, Marah jadi orang supirnya dimaki-maki, Kurang ajar, Baru punya terkaca sombongnya sudah luar biasa, Wah dimaki-maki, Tapi pada waktu, Si eksekutif muda ini belok, Ternyata betul, Ada rombongan sapi gede-gede, Sudara, Dia tidak bisa mengkendalikan mobilnya, Nabrak sapi, Brak, Mobilnya masuk ke dalam jurang, Dia langsung mikir, Oh ternyata supir tadi mengingatkan, Ada sapi, Tapi, Tapi gaya berpikir dia, Emosi, Sehingga, Oh dia menghina saya dengan kata sapi, Makanya tahu, Kamu yang sapi, Tidak tahunya betul-betul, Ada sapi, Sudara, Nah ini adalah gaya berpikir, Spontanitas, Tetapi dengan pola yang negatif, Sama seperti yang tadi saya, Dipermalukan oleh keadaan, Begitu saya turun, Saya mau memarahi orangnya, Gak taunya jemaat Aleftah, Sya Allah empat lukas, Matanglah, Sudara, Ya, Nah itu, Itu pertobatan saya, Boleh dibilang, Saya bilang, Ini yang terakhir, Tidak mungkin saya, Lakukan itu lagi, Makanya, Gayanya sudah dibalik, Sudara, Bisa gak, Sudara, Lakukan itu, Ketika ada sesuatu, Yang tidak nyaman, Ayo, Direkayasa sendiri, Dengan gaya berpikir kita, Sehingga kehidupan kita, Menjadi semakin, Berkenan, Nah, Sudara ku yang terkasih, Coba kita sekali lagi, Untuk melakukan segala apa saja, Selalu melibatkan Tuhan, Saya sadar, Tanpa doa dari sudara semua, Tidak ada yang bisa saya banggakan, Tidak ada yang bisa saya pergunakan, Karena saya tidak lebih hanya manusia biasa, Kemarin, Ada satu subscriber, Dia bilang kepada saya begini, Pak Lukas, Saya ini, Pada waktu, Menyuruh, Pak Lukas menyuruh doa, Saya itu hatinya biasa saja, Tetapi, Ketika Pak Lukas itu menyuruh untuk, Mendoakannya, Hati saya kok bisa, Terenyuh, Saya bisa mencucurkan air mata, Itu sangat luar biasa, Saya bacakan ya, Saudara, Wanya, Tapi saya samarkan orangnya, Dia katakan begini, Sahabat shalom, Selamat pagi, Tadi, Pas papi sebutkan pokok-pokok doa, Saya sambil catat, Saya sambil catatkan perasaan saya, Biasa-biasa saja, Nah, Pas pokok doa nomor dua belas ini, Saya gak ngerti apa, Tapi rasanya ada sesuatu yang kuat, Setelah kata-kata papi, Saya membutuhkan dukungan doa saudara, Dan lain-lain, Lah, Itu kok saya bisa langsung menangis, Air mata mengalir begitu saja, Berhenti setelah papi berdoa, Apa tanggapan saya? Saya katakan bahwa, Terima kasih banyak ya, Sudah nonton video saya, Dan syukurlah kalau bisa jadi berkat, Dari sini saya tahu, Bahwa hati saudara ini, Yang tidak saya sebut namanya, Itu adalah orang yang berhati lembut, Dan penuh dengan kasih, Sehingga apa? Mudah tersentuh dan berbelas kasihan, Berkenan ikut mendoakan saya, Haleluya, Dan saya kasih tambahan, Coba pertahankan, Dan pertajam kepekaannya, Sehingga dengan banyak berdoa, Kelak akan mudah mendengar pesan-pesan Tuhan, Haleluya, Saudara, Saya sadar, Saya sebagai gembala di sini, Tanpa dukungan saudara dalam doa, Saya itu nul, Tidak ada apa-apanya saudara, Jadi saya butuh, Saudara dukung saya dalam doa, Karena saya tahu, Bahwa, Pelayanan saya itu ada di dalam, Bahaya setiap waktu, Apalagi saya sering membongkar, Hal-hal yang bernuansa mistis, Pasti setan tidak suka dengan saya, Tapi doa-doa saudara, Itu yang menghibur diri saya, Pertolongan dari Bapak Yahweh, Ibarat seperti Raja Dawit, Yang berkata, Gadamu dan tongkatmu, Itulah, Yang menghibur aku, Coba kita buat sebuah pertanyaan, Ketika kita sudah mulai, Apinya mulai padam, Kira-kira saudara, Jika, Ada orang yang lumpuh, Lalu ditanya, Maukah saudara komitmen, Untuk setia beribadah, Dan menari, Bagi Tuhan, Kalau engkau disembuhkan hari ini, Kira-kira mau gak? Mau pasti, Pasti akan melompat-lompat, Bersuka cita, Jika kita ketemu, Dengan orang yang tidak bisa berbicara, Mohon maaf, Bisu misalnya, Bisakah kita tanya kepada dia, Maukah saudara memuji Tuhan, Dengan segenap hati, Dan mulutmu ngalami kesembuhan, Mau atau tidak? Pasti mau saudara, Jika saudara tidak punya uang, Maukah saudara komitmen, Untuk melayani Tuhan, Karena Tuhan memberkati hidup saudara, Mau atau tidak? Mau, Coba sekarang saya mau tanya, Kira-kira, Saya misal, Ini misal ya saudara, Jangan dianggap sungguhan, Misal, Saya berkata begini, Bagi saudara, Yang doa pagi, Saudara akan mendapatkan, Uang masing-masing, Satu juta rupiah, Misal, Kira-kira doa paginya, Jadi penuh gak ya? Oh gitu ya, Penuh ya? Lah sekarang, Kalau rewardnya itu terambil, Doanya penuh juga gak ya? Harusnya tetap penuh, Betul itu kata Brisco, Harus tetap penuh, Kalau tidak berarti, Doa paginya karena apa? Nah, Makanya ini tak buat ilustrasi saudara, Taukah saudara, Ketika engkau doa pagi, Ketika engkau beribadah seperti sekarang, Justru di saat orang-orang ada dalam ketakutan, Tuhan itu punya reward untuk saudara, Disamayin, Yang besarnya itu lebih dari satu juta, Bahkan lebih besar dari satu triliun, Ya boleh beri tepuk tangan, Kuji Tuhan, Asal kita tahu Bapak Ibu, Bahwa betul-betul Tuhan itu sebetulnya sedang mempersiapkan reward, Masalahnya kita gak ngerti, Ketika orang pelayanan gampang mutung, Saya selalu berkata begini, Jika orang tahu, Bahwa penderitaan tantangan kesulitan dalam pelayananmu, Mendatangkan upah yang besar disamayin, Orang akan berebut, Menduduki kedudukanmu sekarang, Apa yang saya katakan saudara bisa mudah gak kira-kira? Saya ulang sekali lagi, Jika orang tahu, Bahwa sengsaramu ibadah datang ke tempat ini, Saat orang-orang dalam ketakutan, Jika orang tahu, Bahwa kedatanganmu membawa berkat yang besar disamayin, Orang akan berbondong-bondong menggeser kedudukanmu, Ingat itu saudara, Saudara pikir saya dalam pelayanan, Saya tidak mengalami tekanan, Saya pasti mengalami tekanan, Dan tekanan yang paling hebat bagi saya terus terang, Waktu yang berlari cepat saudara, Saya sedang mempersiapkan materi, Saya lihat jamnya, Sudah mingsernya jauh, Itu tekanan bagi saya, Dan saya harus bisa mengorbankan, Seperti kemarin, Cucuk-cucuk saya pada datang semua, Wah saya suka cita, Saya turun sebentar, Saya temui mereka, Saya bilang, Sebentar ya, Grandpa mau menyiapkan kotbah dulu, Dengan perasaan yang berat, Saya harus lepaskan mereka semua, Saya tinggal di bawah, Saya naik ke atas, Saya siapkan lagi, Firman Tuhan, Saya bilang, Sama Kiel, Atau makmal Kiel, Sama si Sirel, Saya bilang, Grandpa mau nyiapin kotbah, Belum selesai, Karena ini anak-anak ini pada naik ke atas, Dia bilang, Aku mau ketemu sama Grandpa, Katanya, Tapi saya harus merelakan, Dia tak ajak turun lagi, Tak lepas di bawah, Saudara pikir hati saya gak berat, Cukup berat loh saudara-saudara, Tapi saya mengatakan begini, Jika orang tahu, Bahwa tekanan yang seperti ini, Mendatangkan upah yang besar, Maka, Orang akan berebut menggantikan kedudukan saya, Karena saya menyadari, Bahwa apa yang saya lakukan, Saya akan mendapatkan reward di Samayin, Haleluya, Ya, Kemudian, Saudara-saudara, Kita harus menyadari, Bahwa di dalam perjalanan kita, Itu ada yang menuntun kehidupan kita, Pada suatu hari, Saya melihat, Dalam perjalanan, Ada truk, Truk itu kan biasanya ada, Baknya ditulis, Betul gak saudara-saudara, Saya melihat ada truk, Itu tulisannya begini, Rezeki, Itu ada yang ngatur, Tulisannya gede, Saudara-saudara, Saya tertarik, Rezeki ada yang ngatur, Saya ingin tahu ini, Kenapa? Karena di bawahnya ada tulisan kecil, Yang kalau jauh gak kelihatan, Saudara-saudara, Saya pepet, Saya dekatin, Lalu, Saya temukan di situ, Kata-kata begini, Tapi, Kalau tidak dapat rezeki, Berarti kamu yang tidak bisa diatur, Saya ulang sekali lagi, Kata-katanya memang lucu, Saudara-saudara, Bakterk itu kan, Macem-macem kan tulisannya, Ada yang tulisannya, Menunggu janda muda, Kan banyak seperti itu, Tapi saya tertarik itu, Kata-katanya apa? Rezeki itu ada yang ngatur, Terus di bawahnya kecil, Tapi, Kalau tidak dapat rezeki, Berarti kamu yang tidak bisa diatur, Tak pikir, Oh ya benar juga ya, Cukup menarik, Saudara-saudara, Jadi, Saya menghimbau, Kompensi-saudara sekalian, Ayo, Kita sebagai anak-anak, Bapak Yahweh, Bangkitkan semangatmu, Di akhir zaman ini, Sebentar lagi, Yeshua akan datang, Untuk yang kedua kali, Nah, Saudara yang terkasih, Saya jadi ingat, Ada sebuah ilustrasi, Cerita yang cukup menarik, Tentang, Tiga tong kayu, Tiga tong kayu ini, Saudara-saudara ya, Tongnya ada tiga, Kayunya itu dibuat, Dengan bahan yang sama, Kapasitasnya, Juga sama, Tetapi, Nasib mereka, Itu berbeda, Dari apa yang ada, Di dalam diri mereka, Yaitu apa, Isinya, Saudara, Tongnya sama, Ya, Tapi, Ketiga tong ini, Akan diperlakukan, Sesuai dengan isi, Yang ada di dalamnya, Tong yang pertama, Diisi dengan sampah, Apakah orang, Mau mendekat, Tentu tidak, Tong yang kedua, Diisi dengan air, Orang mendekat, Tetapi, Itu standar, Semua orang tahu, Tetapi bagaimana, Dengan tong, Yang satunya, Yang diisi dengan anggur, Lebih berharga mana, Dengan tong yang kedua, Lebih berharga yang, Anggur, Saudara-saudara, Antara sampah, Air, Dan anggur, Itu yang menjadi penentu, Tong itu diperlakukan, Seperti apa, Ini menjadi gambaran, Dalam hidup kita, Kita akan diperlakukan, Seperti apa, Itu tergantung, Apa yang ada dalam, Isi hidupmu, Saudara, Kalau hidupmu isinya, Sampah, Tukang ngamuk, Tukang tersinggung, Apa mudah sekali, Tersulut emosinya, Itu sampah, Dan orang, Jangan salahkan, Kalau dia, Selalu menjauh, Dalam hidup saudara, Tapi sebaliknya, Kalau isi kita ini, Adalah berisi anggur, Yang bisa membuat orang, Menjadi senang, Dan suka cita, Hidup kita pasti, Akan didatangi, Oleh banyak orang, Hidup kita, Pasti akan disukai, Oleh banyak orang, Jadi sekali lagi, Yang menjadi penentu, Kita itu, Disukai orang, Atau tidak, Isinya itu apa, Saudara-saudara, Itulah yang saya katakan, Kita berjalan bersama dengan, Tuhan, Dan, Saya buat sebuah, Kata-kata, Perhatikan kata-kata saya ini, Saudara, Permulaan masalah, Adalah awal, Dari terpisahnya hidupmu, Dengan Tuhan, Yang, Tanpa, Saudara sadari, Sama seperti, Simson, Dengan gaya hidupnya, Yang senang main-main, Dengan perempuan, Simson tidak sadar, Bahwa dia itu, Sudah ditinggalkan, Ditinggalkan oleh Tuhan, Saya membaca di dalam, Kitab softim, Atau kitab hakim-hakim, Pasal 16, Ayat 20, Disana dikatakan, Lalu berserulah dia, Orang Filistin, Menyergap engkau, Simson, Maka terjagalah dia, Dari tidurnya, Dan berkata, Aku akan bebas, Dan akan merontah lepas, Seperti yang sudah-sudah, Titik, Tapi belakangnya, Namun, Dia tidak tahu, Bahwa Yahweh telah, Meninggalkannya, Itu ngeri loh, Saudara, Kita mungkin masih menganggap, Bahwa, Oh aku hebat, Aku luar biasa, Kita berpikir, Aku adalah orang yang, Begitu, Disukai oleh Tuhan, Tapi ternyata, Dengan gaya hidup kita, Yang tidak benar, Maka, Kita sebetulnya, Sudah ditinggal oleh Tuhan, Hati-hati, Kalau sampai Tuhan, Meninggalkan kita, Apapun yang kita lakukan, Selalu mengalami, Jalan buntu, Apapun yang kita lakukan, Selalu mengalami, Kegagalan, Jadi mumpung, Kita belum, Seperti itu, Ayo, Selalu mendekatkan diri, Kepada Bapak Yahweh, Percayalah, Perlindungan Tuhan, Itu begitu sempurna, Kasihnya itu, Tidak terbatas, Saudara, Kalau kita lihat, Saya ingin sedikit, Memberikan masukan, Karena ayat ini, Saya pikir, Kok sering, Dipergunakan, Saya pun juga, Kadang mempergunakan, Ayat ini, Tetapi setelah, Saya renungkan, Dalam-dalam, Sepertinya, Kita tidak perlu, Pergunakan ayat itu lagi, Yaitu, Di dalam kitab, Tehilim, Pasal 90, Ayat 10, Disana dikatakan, Umur kami, 70 tahun, Dan jika masih, Ada kekuatan, 80 tahun, Tetapi, Kebanggaannya, Adalah, Kesusahan, Atau, Susah payah, Dan, Kesiasiaan, Karena itu, Segera berlalu, Dan kami, Melayang lenyap, Kita berpikir, Bahwa hidup manusia, Itu hanya, 70, Dan kalau kuat, 80, Sekarang, Pertanyaannya adalah, Ada enggak, Orang yang berumur, Lebih dari 100, Tapi masih kuat, Masih sehat, Matanya juga tidak bular, Telinganya juga, Masih tajam, Ada enggak? Ada, Bahkan banyak, Kemarin saya membaca, Dimana ya, Lupa saya itu, Umurnya, 116 tahun, Saudara, Orang Indonesia, Jadi, Ayat ini, Sebetulnya, Apa, Atau, Mungkin saya perlu, Sampaikan, Yang ngomong ini, Siapa sebetulnya, Saudara? Ada yang tahu enggak? Tehillim 90, Ayat 10, Itu yang ngomong siapa? Moshe, Saudara, Musa, Yang ngomong, Kenapa sih, Kok dia bisa ngomong, Seperti itu? Kita tentu tahu, Saudara, Bahwa, Moshe, Itu seringkali, Mengalami tekanan, Dari pihak mertua, Mertuanya siapa namanya? Yitro, Saudara, Dan saudara tahu, Yitro, Itu memperlakukan Moshe, Seperti pembantu, Buktinya apa? Moshe cuma disuruh jadi, Penggembala domba, Saudara tahu enggak? Gembala domba, Para gembala itu, Dia tidak punya domba, Yang punya domba itu, Ya bosnya, Ngerti enggak Bapak Ibu? Sama seperti, Waktu, Lot, Bersama dengan para gembala yang lain, Apakah Lot punya domba, Dan gembala lain punya domba? Tidak, Itu dombanya siapa? Bapak Abraham, Maksud enggak Bapak Ibu? Jadi, Moshe pada waktu itu, Masih diperlakukan, Hanya sebagai pembantu, Dia tidak punya wewenang, Untuk memiliki domba-dombanya Yitro, Nah disitulah, Dia berdoa, Seperti itu saudara, Jadi, Ukuran Moshe pada waktu itu, 70 sampai 80, Karena, Dia apa? Kalau orang susah, Mesti pinginnya cepat mati, Betul enggak Bapak Ibu? Saya pernah ketemu dengan orang yang susah, Dia bilang apa? Allah, Mati saya, Saya selesai, Ngapain saya hidup di dunia ini? Tapi, Coba, Kalau saudara, Hidupnya senang, Suka cita, Kekayaannya besar, Pingin mati enggak kira-kira? Enggak, Sudah-sudah, Dan itu dibuktikan, Bahwa umur Moshe, Itu bukan 70 sampai 80, Umur Moshe berapa? Kalau saudara tahu, 120 tahun, Ya, Kalau saudara membaca di dalam kitab Bereshit, Atau kejadian 34, Ayat yang ketujuh, Nah, Disitulah, Perjumpaannya dengan Bapak Yahweh, Mengubah seluruh kehidupannya, Dan Moshe, Berumur 120, Faktanya kan begitu, Saudara, Jadi, Waktu dia ngomong umur 70, 80, Itu ketika dia dalam keadaan, Mengalami tekanan, Dan itu tidak boleh menjadi standar, Karena kita semua yang hidup di dunia ini, Pingin hidup kaya raya, Dan berumur panjang, Amen, Kalau toh harus mati, Ya kita mati masuk syamayim, Hidup kita diberkati di sana, Nah, Oleh karena itu Bapak Ibu, Pagi hari ini, Kita bersama-sama, Telah mendengar firman Tuhan, Dan saya tahu, Bahwa firman Tuhan, Kalau saudara menterapkan, Maka kehidupan saudara, Akan menjadi semakin lebih baik, Dan hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati, Haleluya, Sebelum kita tutup, Saudara-saudara, Ini ada persembahan tarian, Dari tamu-tamu kita, Dari Surabaya, Kami persilahkan, Untuk bisa naik ke atas, Terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih, selamat menikmati 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 yes you are yes you are yes you are selamat menikmati ya terlalu jahat selamat menikmati selamat menikmati dapat menikmati di kantor menikmati selamat menikmati sampai menikmati pertemukan selamat menikmati 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 selamat pagi, selamat ulang Bapak Yahweh yang berkati kita semua selamat menikmati 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 selamat menikmati